Intro Bantuan sembako berupa beras untuk keluarga penerima manfaat disalurkan oleh pemerintah Kota Malang Wali Kota Malang berharap disalurkannya bantuan beras dari pemerintah ini dapat membantu masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri Penyaluran bantuan berupa beras dari pemerintah bagi warga atau keluarga penerima manfaat selasa siang berlangsung di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang Warga penerima manfaat ini mendatangi kantor Kelurahan Tanjung Rejo untuk menerima sembako berupa beras 10 kg Warga yang sudah terdata ini datang hanya membawa foto kopi KK dan foto KTP Mereka kemudian mendapat bantuan beras sebanyak 10 kg Namun sebelum mendapatkan beras, mereka terlebih dahulu menunjukkan persyaratan dan difoto oleh petugas dari kantor pos malam Ini dapat bantuan beras apa ini Bu? Ini katanya beras 10 kg Berapa kilo Bu? Bentar, 10 kg kayaknya Bu, untuk mendapatkan beras ini ada persyaratan khusus gak Bu? Tidak ada Saya juga gak tau itu tiba-tiba ada berlaku ke rumah gitu Mungkin karena saya juga peserta PKH juga Ya, Bu, kalau tadi untuk mendapatkan beras persyaratannya yang dibawa apa aja Bu? Oh, cuman foto kopi Eh, cuman foto KTP yang asli Ya Mungkin kalau untuk yang perwakilan, kayak ibunya yang sudah sepuh banget bisa bawa itu Apa, kakak yang asli itu loh Ya, Bu, merasa terbantu gak dengan adanya bantuan beras ini? Ya, Alhamdulillah Wali Kota Melang, Dr. Andes Haji Sutihaji yang hadir dalam penyaluran beras PKM ini mengatakan Bantuan ini keluar bersamaan di momen bulan Ramadan Sehingga ini akan sangat membantu masyarakat agar tidak kesusahan di bulan Ramadan maupun saat lebaran nanti Bantuan tersebut juga menunjukkan bahwa kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat yang mendistribusikan beras melalui bulog dan PT POS Wali Kota menambahkan bahwa untuk penyaluran bantuan beras bagi warga KPM Ditargetkan selesai pada selasa ini Dimana lima kecamatan harus selesai dilakukan Di Kota Melang sendiri 26.063 keluarga penerima manfaat Dan jumlah beras yang disalurkan sebanyak 240 ton Penyaluran beras bagi keluarga penerima manfaat akan terus dilakukan hingga tiga kali Dan ini merupakan yang pertama disalurkan Wali Kota berharap dengan bantuan sembako atau beras ini dapat mengentaskan kemiskinan dan kasus stunting di Indonesia Khususnya di Kota Melang Selain itu juga dapat mengendalikan inflasi di Kota Melang Ini ketepatan kita sekarang bulan Ramadan Terus menjelang lebaran Jangan sampai ada masyarakat kita yang lainnya senang-senang Ada orang-orang yang dalam saat ini dalam kondisi memang tidak beruntung, masih susah Bersamaan dengan itu maka pemerintah lagi memberikan beras Yang didistributikan melalui blok Yang menuju jawabnya di PT POS Penyebaran di kami adalah ada dinas bertahanan-tahan Masalah datanya adalah di dinas sosial Di masing-masing kelurahan tentu dengan Pak Lura Dengan Pak Cama Yang akan mengkolaborasikan itu semua Targetnya memang hari ini terakhir Clear ya Hari ini ada tiga kecamatan ya Totalnya ada 24.063 Jadi 26.043 Berarti kali 10 kilo Berarti 240 ton Koma sekian Simona Alfredo melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya